Football Universe Ibrahimovic baru-baru ini mengeluarkan pernyataan kontroversial yang menyatakan Argentina tidak akan juara dunia lagi karena perilaku beberapa pemainnya yang tidak respect terhadap lawan. Hal ini memang menjadi pro-kontra, tetapi ketika tim nasional Argentina U20 barusan gagal, perkataan Ibrah ada benarnya. Berikut kisahnya. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Argentina berhasil menjuarai Piala Dunia 2022 yang diselenggarakan di Qatar. Keberhasilan ini membuat Argentina kini telah mengoleksi tiga buah trofi Piala Dunia. Bintang mereka Lionel Messi juga dinoatkan sebagai pemain terbaik di Piala Dunia tersebut. Akan tetapi keberhasilan Argentina ini tak lepas dari kontroversi. Di setiap pertandingan, Argentina pasti ada tendangan penalti yang diberikan kepada mereka. Sebagian besar gol Messi adalah dari titik putih ini. Di pertandingan pertama mereka sempat kalah dari Arab Saudi. Tetapi banyak pihak yang mencurigai hal ini. Hanya sebagai peralihan isu agar orang tak terlalu curiga kalau Argentina dibantu FIFA. Tendangan Paredes ke Benj Belanda juga tidak mendapatkan kartu merah. Dan di babak final terlihat jelas di Maria Diving tetapi VAR tidak menunjukkan detail pelanggaran tersebut. Tiba-tiba Wasid sudah memberi tendangan penalti. Dan ini terjadi beberapa kali. Hal kontroversial lainnya adalah atitude pemain-pemain Argentina yang terlihat liar di lapangan. Banyak pihak yang mengatakan itu karena lawannya yang mengejek mereka lebih dahulu. Padahal sebagai pemain profesional seharusnya mereka bisa mengontrol atitude mereka. Misalnya keeper mereka Martinez yang meletakkan trofi piala keeper terbaik di selangkangannya. Kemudian menggunakan topeng Mbappe saat arak-arakan piala. Hal ini juga yang menjadi sorotan dari salah satu legenda sepak bola Ibrahimovic. Ibrahimovic sebenarnya sangat salut dengan performa Messi di Qatar. Namun penyerang top Sweden itu mengaku tidak bisa menerima sikap pemain-pemain Argentina yang sudah menghinam Mbappe. Menurut dia mereka tidak akan juara lagi. Messi memang dianggap sebuah pemain terbaik dalam sejarah. Aku sudah yakin dia akan juara ungkap Ibrahimovic kepada French Inter. Juga apa yang terjadi adalah Mbappe akan tetap memenangi lagi sebuah piala dunia. Aku tidak khawatir tentang dia. Aku justru khawatir dengan pemain-pemain lain di Argentina karena mereka tidak akan juara lagi. Messi sudah memenangi segalanya dan dia akan diingat. Namun pemain-pemain lain yang bertingkah buruk kita tidak bisa menghormati hal itu. Sambung bintang veteran AC Milan ini. Ini pandanganku berbicara sebagai seorang pemain profesional top. Itu adalah sebuah sinyal bahwa Anda juara sekali tapi tidak akan juara lagi. Anda tidak akan juara dengan sikap seperti itu. Sembur Ibrahimovic Pernyataan ini kemudian mendapatkan counter keras dari pemain Argentina yaitu Sergio Aguero. Aguero menegaskan ketimbang memperhatikan Argentina lebih baik Ibrahimovic mengurus negaranya sendiri. Toswedia tidak berhasil lolos ke piala dunia 2022. Saya pikir sebelum mencemaskan Argentina Anda harus mencemaskan negaramu dulu. Swedia Pemain-pemain kalian yang bahkan tidak lolos piala dunia. Ujar Sergio Aguero. Tak sampai di situ Aguero juga membongkar aib Ibrahimovic. Dia menyebut Ibra ditendang Barcelona karena cekcok dengan Pep Guardiola yang ketika itu masih menjadi pelatih barca. Banyak pihak yang mendukung pernyataan Aguero dan menganggap sebagai sebuah skakmat terhadap Ibrahimovic. Padahal Aguero sendiri belum pernah juara dunia dan selalu gagal saat main dengan Argentina. Aguero hanya nonton piala dunia kemarin dan ikut-ikutan selebrasi dengan masuk lapangan seperti Salt Bay yang beri garam ke trofi agung tersebut. Tetapi terlepas dari hal ini perkataan Ibrahimovic perlahan mulai menjadi kenyataan. Argentina U20 gagal datang ke Indonesia untuk mengikuti piala dunia U20 lantaran mereka kalah dari Kolombia U20. Argentina dipaksa menelan kekalahan tipis 1-0 dari tuan rumah Kolombia di Estadio Olimpico Pascual pada Sabtu 28 Januari pagi. Gol Kolombia terjadi akibat blunder keeper Franco Helera yang tidak sempurna menangkap tendangan Juan Fuentes dari luar kotak penalti pada menit ke-75. Kekalahan ini menempatkan Argentina di peringkat ke-4 kelasmen akhir grup dengan 3 poin hasil 1 kemenangan dan 3 kekalahan. Sedangkan Brazil yang menekuk Paraguay 21 memuncaki kelasmen setelah mengumpulkan 10 poin. Meski menelan kekalahan Paraguay tetap lolos ke babak berikutnya sebagai wakil grup A bersama Brazil dan Kolombia. Sementara grup B diwakili Uruguay Ecuador dan Chile. Kenam tim ini akan memperebutkan 4 tiket ke Piala Dunia U20 yang berlangsung di Indonesia pada 20 Mei hingga 11 Juni. Karena hal ini pelatih tim nasional Argentina U20 Javier Mascherano mengundurkan diri. Mascherano menegaskan dirinya bertanggung jawab penuh atas hasil buruk tersebut. Menurut Mascherano ia akan berbicara tentang hal ini dengan Presiden Federasi Sepak Bola Argentina Claudio Tapia. Apakah ini awal dari kemunduran sepak bola Argentina? Karena mungkin dalam 2 atau 3 tahun ke depan mega bintang mereka Lionel Messi juga akan pensiun. Akankah ramalan Ibrahimovic terjadi di masa depan? Menarik untuk ditunggu dan sepak bola selalu ada cerita mengagumkan. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih.